Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Lucy Yasaro Hari ini aku mau ngajak kalian ke salah satu restoran Korea di Surabaya Yang temanya tuh sangat unik, dan disini tuh kita bener-bener ala-ala makan berasa di Korea beneran Jadi disini ada restonya dan juga ada tempat foto, spot foto berbentuk rumah seperti rumah di Korea gitu Dan ini dia rumahnya seperti ini, jadi kalau kita foto-foto disini tuh kayak berasa di jaman Joseon gitu ya Kalau kalian sering nonton drakor, drama Korea itu kalian pasti tau banget kayak gimana Nah untuk alamatnya ini ada di Lidah Wetan, jadi dari jalan raya Lidah Wetan itu kita masih masuk ke gang Nanti alamatnya aku taruh di deskripsi ya untuk pasnya Pokoknya nanti masih masuk gang Lidah Wetan berapa tadi? Lidah Wetan 8 atau 7 gitu ya Pokoknya itu masuk gang, dan memang kalau untuk mobil besar itu nggak terlalu muat Maksudnya kalau kalian bawa mobil bisa, tapi ini jalannya lumayan agak sempit gitu ya Jadi nggak bisa kalau bawa semua rombongan bis gitu kayaknya, maksudnya agak sulit sih Tapi masih muat sih, cuma ngepres mungkin ya, mepet gitu Nah ini kalian masih lurus aja, ini di Surabaya masih ada tempat yang banyak pepohonan-pepohonannya kayak gini ya Ini di Surabaya Barat tepatnya Nah itu kalian masih masuk gang ini nanti Ini pokoknya ancar-ancarnya itu ada Ini gangnya, gang Jati Jejer ini gang 7, nah ini ada kopi batas desa, nah kalian masuk aja Gang ini tuh ada kayak warkop juga, terus ada juga cafe-nya tadi, jadi ini belok kesini ya teman-teman Ini memang kalau kalian ragu-ragu memang kayak gelap gitu kan, kayak hutan-hutan apa, kayak kebun gitu, tapi ini memang bener jalannya memang ini Ini kopinya, terus kalau ke Resto Korea itu tadi, kalian belok kesini, nah ini dia tempatnya Nama tempatnya itu Helmeoni York Atau Grandma Cushion Pokoknya nanti alamat lengkapnya itu aku taruh di deskripsi aja ya Di Google Maps-nya kalian bisa langsung klik aja nanti kalau mau kesini Ini tempatnya cukup luas, terus masih banyak pepohonan-pepohonan disini Dan disini tuh udaranya termasuk cukup dingin gitu, maksudnya cukup sejuk Pas pada malam hari ini aku datang habis maghrib Nah dan disini tuh tempatnya, jadi sebelah kiri ini baru yang spot foto rumah Korea tadi disini Ini tapi nanti untuk makannya tidak disini ya teman-teman, disampingnya Jadi mungkin ini memang digunakan untuk spot foto, tidak digunakan untuk makan Karena supaya menjaga kebersihannya juga mungkin ya Jadi bisa foto-foto disini, estetik ini Ini bener-bener kayak di Korea gitu Desain rumahnya itu kayak di drakor-drakor gitu ya teman-teman Kalau kalian suka nonton drakor di drama Korea itu Kalian pasti suka banget kesini Ini aku videoin hawa-hawanya, terus suasana pada malam hari Emang bener-bener keren banget teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saatnya kita ke restonya Kita mau pesen sesuatu disini Ini kalau untuk pesennya itu, jadi nanti makannya disini teman-teman Dikasibu sini Mungkin juga karena menjaga kebersihan ya Jadi biar spot foto rumah Korea tadi Biar tetap bersih, tetap tersiaga gitu Kalau banyak makanan kan takutnya banyak sampah berserakan gitu ya Jadi diterpisah seperti ini Nah ini untuk menunya kita pesannya disini Ini teman-teman Ini bisa menggunakan pembayaran e-money ya Bisa pakai kris juga Jadi kalian kalau ngeribet bawa uang tunai Bisa banget kesini Ini adalah rincian menunya Kalian bisa pause dulu kalau mau baca-baca Dan ini pesanan kita Taraaa Kan ada panci-pancinya persis di drakor ya teman-teman Ini aku sendiri juga nggak tahu tadi pesen apa Cuma aku pesen sesuatu yang sering aku dengar di drakor-drakor gitu Kayak aku pesen gimbab Sama pesen topoki Topoki Terus sama ini ramyun apa ya kemarin ya Ramyun bulgogi Sama ramyun apa satunya ya Ramyun kimchi gitu satunya Pokoknya kalau kalian bingung menunya Kalian bisa tanya ke pegawainya Ke petugasnya Supaya nanti dijelaskan Nah ini dia makanan kita hari ini Ini basah semua Maaf ya Karena ini es batunya Apa Dari embun es batu gitu Nah ini kita cobain dulu Nanti aku videoin Struknya aja ya Biar kalian tahu pesenan apa Yang kita pesen Nah ini udah kayak Beneran di drakor kan Suamiku udah kayak opa-opa Ini aku juga Cobain Makan Maaf banget aku emang Susah pake sumpit Emang disediakan sendok juga kok Jadi temen-temen Kalau gak bisa pake sumpit Bisa banget pake sendok Ini aku Masih belajar pake sumpit Sebelumnya memang Ya namanya orang Indonesia asli kan Biasanya kita pake sendok ya Ini Aku coba-coba kepake sumpit gitu Nah ini beneran kayak di drakor kan Seneng banget Kesini Ini suamiku juga Makan dengan lahapnya Menurut aku yang paling enak tuh Ini Susinya ini ya Kalau Di Korea nyebutnya Gimbab ya Nah ini jadi enak banget menurutku Ini bener-bener Rasanya tuh Worth it Maaf ya Aku ngambil aja Susah Aku ngambil pake sumpit Susah Jadi aku pake sendok aja Pokoknya ini menurut aku Yang enak banget Ininya Gimbabnya ini Kalau yang ini Topokinya Ini rasanya juga lumayan Nah ini suamiku udah kayak Upapa Korea kan Makan ramyun Pokoknya worth it deh Kalian harus cobain kesini Sekali-kali lah ya Kita coba Ini harganya Itu pesanan aku Kalian bisa cek sendiri Oh penyaknya suamiku tadi Halmyoni Signature itu ya Yang harganya 30 ribu Dan setelah makan Kalian bisa jalan-jalan lagi Ke rumah Korea tadi Kalian bisa foto-foto disini Kalian bisa bikin Video-video estetik disini Dan ini Gratis kok ya Foto-foto disini Masuk disini tuh gratis Terus parkirnya juga gratis Parkirnya tuh di depan sini Ini luas kok parkirannya Bisa untuk mobil Mobil juga bisa masuk Tapi kalau kalian bawa Rombongan Masuk sama rombongan Satu bis itu Kayaknya agak sulit Masuknya Tapi Kalau pas di dalam sini Sebenarnya parkirannya Luas banget gitu Teman-teman Pas malam hari ini Anginnya sepoi-sepoi Karena dikelilingi Sama pohon-pohon gitu Disini tuh banyak pohon-pohon Kayak kebun gitu loh Jadi menurut aku Suasananya worth it Bisa deh Kalian sekali-kali Main kesini tuh Bisa banget Yang jenuh Sama keramaian Kota Surabaya Nah ini kita sudah Mau pulang ya teman-teman Ini jalan pulangnya Seperti yang tadi Itu emang agak gelap Nah ini Seperti ini ya Agak gelap Nah menurut kalian Gimana teman-teman Ada yang udah pernah Kesini Atau ada yang Berniat mau kesini Tulis di kolom komentar Ya teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Supaya aku lebih semangat Bikin video Bye-bye Sampai jumpa